Jawa Timur aja Coba sini, henternya sini Henternya sini Kayaknya ini deh Ada setan apa? Iya nih, coba sini Setan siang-siang, ada setan ini ya Cuma lagi samar-samar nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, sahabat semuanya Salam santun, selamat rahayu Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat Dan juga terhibur dengan apa yang akan kami pertentukan nanti Gini teman-teman Kita akan melanjutkan dikir jalan Dikir yaitu ingat Jalan yaitu dikir jalan terus di setiap tempat Di setiap bala nafas Di setiap detakan jantung Jadi kita akan menyusuri sebuah pegunungan Yang terdapat goa-goa Yang katanya ada salah satu goa disana Yang dulunya ada orang bertapan Namun saat ini Sudah meninggal Bahkan sudah membatu Tapi saya sendiri belum tahu Lokasinya di belah mana Yang jelas tadi Saya sempat bertanya-tanya pada orang Di area goa di sebelah sana nanti Yuk kita kesan aja yuk Sebelumnya kita telisik bagian ini dulu Bagian yang memang apa Goa ini meskipun disini Tapi jarang di jamah Maku kesini ya Orang-orang umum Sudah masuk aja yuk Kita telisik demikian Assalamualaikum Kepada seluruh makhluknya Allah yang ada disini Kami mohon izin Untuk memasukinya Dan tujuan kami Hanya untuk mencari pengalaman Dan bila mana kami Mengenai ketenangan kalian Kami mohon maaf Yuk kita kesana yuk Bentar dulu nih Kalian berdengar nih Seperti itu bagian itu Kayak ada sesuatu deh Itu Itu maksudnya kayak Tempat khusus apa itu Cuman nah Apa Harus dilakukan dong Kok Ntar dulu nih Saya menemukan sesuatu nih Aduh gak bisa diambil Ini kayak Ini nih Jimat nih Rajah Cuman gak bisa diambil nih Ih Tuh Kan Batu itu yuk Iya Cuman nempel Gak bisa diambil Kayak Batu apa jenisnya gitu Yaudah lah Biarin lah Ntar dulu ya Kita Ih Itu kayak tempat pertapaan Tapi Apa namanya Susah dijangkau Serem juga Lokasi gini ya Serem banget ini yuk Iya nih Ini kayak orang Bukan nih Itu Itu Bukan orang Bukan 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 Yang putih itu loh Nah Itu kayak orang Lagi njiplong Ih Ada ekornya tuh Orang ada ekornya Orang ada ekornya Tapi susah gak sesananya tuh Kayak naga tuh Ekornya naga Tuh Cuman aksesnya yang susah Takutnya kecedot-cedot gitu loh Nih Tuh Asli beneran Ada telinganya Ini naga Nanti Kamerah disitu aja Sebentar ya Coba lihat Saya kesitu Naga 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 Itu kelihatan gak tuh Kayak naga Ekor naga tuh Maksudnya Kayak orang Ya Ekor naga tuh Yang putih tuh Itu kan Ada telinganya Ada panjang pisan Wah telinganya nih ya Ya iya Kapal itu sih rumah tuh bukan Tapi kapal itu Udah membatuk kayaknya tuh Ya iya Ambil aja Gak bisa Harus Harus Apa namanya tuh Merayap-rayap Yaudah yuk Ke bagian sana aja Ke bagian goyang Satu lagi Nah ini nih Tuh perhatikan tuh Itu goa kan Mungkin ada maksud Ini nih Yang orang ngomong tadi Yuk Aduh lawas Tati Tempunnya kayak Kemarin tuh ada Ulernya lagi Angrem Ya kan Ini bisa jadi Lokasi tempat-tempat Kayak gini Bisa jadi apa Tempat pertapa juga nih Bisa ini Kan nyaman nih Buat ini Buat apa namanya Niyub Nah Udah Di atas itu juga Oke lah Kita ke bagian Intinya Yang penting tetap tenang Santai saja Kalau kita Kalau kita Nanti Terasa Terus ya Enggak Menemukan apa-apa Nih Baru Terus Assalamualaikum campur rasun mohon maaf kepada seluruh makhluknya Allah yang ada disini kami mohon izin untuk memasukinya dan tujuan kami untuk mencari pengalaman yuk dalam juga nih ini tempat khusus untuk ini nih ritual ini kayak orang jeblok bukan nih ini loh nih kayak kayak orang lagi sujud apa ya kayak orang lagi sujud nih iya bener ini bokongnya ya ini tangannya kesini posisi kayak gini nah ya apapun itu ya ini hanya untuk pengingat-ingat kajak kita ya supaya eling ingat sama waktu sholatnya gitu ya ini kuasa Tuhan ada makhluk tujuannya itu sebenarnya agak luas juga kesana ini tempat-tempat gini tuh tempat misterius ya jadi kalau orang-orang seperti kita kita tuh seolah-olah biasa-biasa saja hanya seperti itu lubang aja tapi kita perlu untuk mencari tahu ya ya masuk yuk pelan-pelan oke yuk permisi permisi ya ya nggak tahu makanya kita hantai tak untuk aja kemarin tuh ada apa tuh namanya ular yang rancak sebesar itu kita nggak tahu aduh ini fosil apaan sih ya apa itu maksudnya kayak ininya bunyinya gini deh ya kan kayak besi maksudnya lho bunyinya yuk sini ya ini batuannya unik banget ya ini lho maksudnya kesana kayak kayak semen ini bukan semen nih apa itu ya batu kemungkinan batu yang ini yang dibikin semen kuli ya bisa jadi ini ya iya kayaknya ini kayak-kayaknya lho oleh pabrik semen itu terserah dulu ya terserah dulu ya terserah dulu ya ya iya terserah dulu ya terserah dulu ya agak ini mas kecedut ya pelan-pelan ya walaupun ke situ aja nggak apa-apa kalau misalkan susah saya cuma pengen tahu nih takutnya ada yang tidak dirasakan gitu wah hah apa setan apa yuk mana biaranya kalau apa namanya orang-orang kayak gitu kan tempatnya terus sembunyi banget gitu loh biar nggak diganggu sih masalahnya sih ya 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 dulu pelan-pelan warnanya kurang ini sih apa namanya kurang di geduk nih kalau di geduk mungkin ini bisa ini apa nggak cuh dulu ya gini siapa yang mau geduk ini hahaha ini mah fosil-fosil nih fosil apa namanya tuh nanti saya koleksi nih banyak hahaha ini kan rana dulu fosil apa namanya nih batu karang itu ya batu karang ya bagus nih banyak banget nih ya kan nih oke lah udah lah ini udah tahu aja dulu bentar ya parang-parang-parang yang lebih unik lagi karena sesuatu itu yang biasanya yang istimewa itu tersempatnya bunyi tersempatnya bunyi tersempatnya ya kamu lihat nggak apa ini cuman batu-batu tapi kan pasti ada sir ada rahasianya nih yang masih tersempatnya udah lah kita keluar yuk di bagian sana ini susah susah ini yuk nggak bisa masuk ini yuk iya nggak bisa masuk aku takutnya kecil-kecil lagi ada orang ini yuk 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 tenang dulu mana ini nggak ada apa-apa ini yuk ya makanya katanya ya nggak ada orang kecepat batu gitu maksudnya orangnya membatu disitu gitu loh meninggal dia sih bohong sih ya ya nggak tahu lah itu kabar hoa atau nggak tahu itu kan kata orang kita perlu melusuri ya mengkaji ya betul apa tidak kadang-kadang orang kan hanya anggapan saja gitu kan yuk sini yuk nih gua luas-luas banget masalahnya ini gua cinta gua cinta gua cinta ya siapa yang cinta ini ini kan ibarat itu namanya guci ya gua cinta itu ya atas kehendaknya ya kita dulu ya kita cari dulu di bagian sini kemungkinan nih di bagian sini tenang-tenang ini gua kerekan sini ya ya si Bire katanya gua ya ya tapi kan gua nggak begitu dalam ya 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 namanya kerekan kalau itu nggak begitu dalam kan kerekan itu bahasa mana lagi yuk kerekan itu bahasa cilacap bagian itu yang pangk biscul ione dunia di Jawa Tengah iya ை enggak perbatasan Jawa Berat Jawa Tengah iya iya FC llegar berapa nggak Jawa Timur aja coba sini yang ternyata di sini icaranya di sini in Irene kayaknya ini siang siang sudah ada setan ini cuma rungkasnya nggak samar-samar Apa itu? Apa itu? Itu salah satu. Apa itu? Betul nih. Apa ini? Tadi ayah nggak bawa senter. Itu kan? Apa itu? Berhatikan. Ini orang. Kepala orang tubuhnya ke sana. Orang tidur di situ? Apa ini? Di kamera ke gambar nggak ini? Gambar apa ya? Orang manusia nggak ini? Coba perhatikan. Makanya dengan tenang. Kalau pakai nafsu, itu namanya setan yang melihat. Setan yang menuntun kita. Setan bisa melihat ya? Setan yang menuntun kita. Kita itu dibawa oleh setan. Makanya tenang. Setan apa ini? Berhatikan nih. Ini matanya. Ini. Terus hidung ke sini. Tubuhnya ke sana. Tangannya ke sana. Nah itu maksudnya orang kecepit batu ke sana. Maksudnya ini. Mungkin orangnya mau keluar tapi nggak bisa. Kecepit sampai meninggal. Itu. Karena tergerus waktu. Sampai membatu kayak gitu. Dan suhu di sini kan lembab. Seperti itu. Ya pantes lah kalau seperti itu keadaannya. Sampai membatu. Ya kan? Orang kok bisa membatu ini. Ya iya. Ini kuasa Tuhan ya. Kita menulisnya tidak berkuasa apa-apa. Supaya bisa melihat kekagumannya ya. Ayah siniatron aja ini ya. Ya iya. Ini kan bentuk. Allah itu menciptakan ini. Dan kejadian yang ada itu tentu ada maksud dan tujuannya. Untuk kita. Ya maksudnya kita ambil positifnya. Sebagai cerminan kita. Sebagai lagi kita masih hidup. Supaya ya diantaranya itu. Mengingat kebasaran Tuhan. Ini. Yang kedua itu untuk cerminan kita. Bahwasanya. Kita itu juga mau mati. Semua orang mau mati. Ya. Makanya mulai dari sekarang. Kita bertobat dulu sebelum mati. Itu sisi positifnya. Ya. Makanya kita itu kalau melihat sesuatu itu. Dengan tenang. Tenang ini ya. Tenang. Ini udah tenang banget. Itu udah pakai nafsu itu namanya itu. Oh nafsu ya. Nafsu makalah. Itu apa ini. Itu nama dikuasai setan ya. Gitu. Ya. Sesuatu yang buruk. Belum tentu buruk bagimu. Gitu. Ya. Buruk berarti ini ya. Ya mungkin buruk bagimu ini. Mungkin. Tapi ini. Bagus sebenarnya untuk cerminan kita. Ya. Cerminan kita masih hidup kita aja. Ya. Apapun itu. Ini tetap. Makhluknya Allah. Ya dulunya. Tetap disini kita doakan saja. Ya mudah-mudahan. Diberikan. Jember dan padang kuburnya. Dan diampuni segala dosa-dosanya. Serta mendapat surganya Allah. Al-Fatihah. All's épisode. Assalamualaikum war warasatu wa jawabarakatuhu alhamdulillah, Assalamualaikum wa rahmatullahi wa wuhら jamabel Khairul amlaa kirim wa rahmatullahi wa hami din. Ya karna baroh wa wa huwa iya karna suda nakha ninguna hiyatah uаботa wa strahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gini ya, kemungkinan juga orang bertapa Orang bertapa itu lagi mengistirahatkan otak Dan juga lagi pelepasan diri Supaya lebih tenang lagi Cuman ya, ada zaman dulu lah ya Beda, berapa tahun lagi disini? Satu tahun juga ada lah Lebih lah mungkin Ini hanya peninggalan sejarah buat kita Cuma kok diberikan begini loh, maksudnya gak ada yang dipakir atau apa Buat apa dipakir ya? Ya maksudnya kan menghormati ini orang Batu kok dihormatin ini? Gak apa ini batu kok dihormatin juga ya? Bahunya kan ciptaan Tuhan Ya ini untuk cerminan kita Bukan untuk disembah Tapi cerminan kita pengingat-ingat ya Ingat itu dikir Biar kita ingat sama Allah Ingat kebesarannya gitu Ya itulah Hanya kita memetik si positifnya saja sih dari segala sisih Tadi saya bilang Sesuatu yang buruk beruntut buruk bagimu bagi kita Makanya kita lihat positifnya dengan keterangan hati ya Seperti itu Ada keong apa? Orang mati kok mau dipakir ini ya Tempun pisang aja dipakir ini Kandangnya itu juga dipakir Ya udah biarin aja Orang papu sambil tidur ini ya Siapa yang ngajarin tidur ya batu ya Itu nggak tidur tadinya Cuma karena kecepetin akhirnya tidur gitu Cuma gede nih Dilihat coba gambarnya di kamera supaya penonton apa puas Kameranya yuk? Bantu ada kameranya yuk? Siapa yang taruh batu disini nih? Makanya banyak fosil-fosil disini Oh ini nih jadi Makanya nih ya Ini kan disini ada Apa? Minyak-minyak nih Bagas minyaknya banyak nih Ya kan Ini Minyak apa ini? Ya minyak duyung, ada minyak apa ini? Oh duyung ada minyaknya yuk? Dibatikan disini tempat ini kan Tempat yang dicakralkan lah oleh tempat orang sini Oleh orang-orang tentu datang kesini Ini minyak itu sebagai pengharum kita Harumnya amalan kita Seperti itu penggambarannya Jadi bukan minta sama setan disini Enggak lah Setan aku bimbingnya yakin ini yuk Ya tergantung dari sisi mana kita menilai Terus ada sisi kita memandang Karena tadi Semua itu hanya anggapan kita Anggapan kita Tahunya kita minta sama setan Padahal belum tentu Setan gak bisa ngapa-ngapain kok Gak bisa memberikan apa-apa pada kita Gitu ya Dimusur muncul aja gak berani ya Gak berani Enggak lah Ini biasanya muncul ada setan Ada bonekanya ini gak ada ya Iya Kemana ya Itu bukan bonekanya tadi itu tuh Oh bonekanya itu ya Itu bonekanya Oh ini boneka ini bukan batu ini ya Iya boneka apa patung itu lah Gak tahu lah Siapa yang taruh boneka disini nih Hehehe Hehehe Hmm Bonekanya mirip batu ya Iya Ini gua apa-apa sih Guapa sih Gopat yang menjodoh begini ya Gua alami itu Gua alami yang bikin capek nih ya Ya kalau namanya alami ya tetap Tuhan yang bikin Bukan buatan manusia ini ya Bukan, kalau manusia namanya bukan alami ini fosil-fosil ini termasuknya ya fosil dari binatang-binatang ini nah binatang aja jadi fosil ya apalagi kayak gitu jadi semua disini makhluk hidup jadi fosil dulunya waktu itu ya iya termasuk itu udahlah ya kita pakai hidup aja yaudah yuk kita kelar yuk iya iya jaman sekarang ya enggak lah beda-beda kan suhu cuasanya udah berbeda kayaknya dulu gitu sekarang udah panas dulunya enggak panas gitu zaman dulu iya ini teman-teman ya antara percaya dan tidak percaya karena itu memang sudah samar keadaannya seperti itu patuhnya maksudnya orang sudah membatuk sudah mirip batuk ya ya inilah lebih cerminan kita saja ya bahwasanya tadi tujuan itu adalah bertapa padahal bertapa itu itu sebenarnya itu untuk semua agama pada agama kita Islam yaitu untuk melatih eh mengalirkan hawa nafsu puasa gitu aja ya puasa ya kalau mahrib buka gitu aja maksudnya jadi kita ambil isi positifnya jadi ketika orang berpuasa itu ada nanti energi positif yang muncul di kita akan muncul sebenarnya dengan sempurna sehingga kita di apa didamping oleh guru kita guru sejati kita sendiri seperti itu teman-teman ya silahkan dikaji lagi dengan tenang mudah-mudahan ini bisa menambah pengalaman kita sekaligus menghibur kalian semuanya wabillahi taufiq wabillahi 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 wabarakatuh selamat murni jibar jibur selamat menikmati